Hai halo semuanya kembali lagi di YouTube my kali kali ini kita akan melihat apa melihat lagi-lagi film horor ya bukan film horor sih lebih tepatnya trailer trailer dari judul filmnya apa ini ronggeng kematian maksudnya apa ini ronggeng kematian ya saya masih belum tahu ya artinya ronggeng kematian itu apa saya nggak tahu sih ya Coba kita lihat Coba kita cari tahu di official trailer ini ya namanya ronggeng kematian maksudnya ronggeng itu apa ya di Jawa juga apa ya ronggeng itu ya Oke lah langsung saja kita lihat dan disini lagi-lagi para film filmmaker Indonesia siapa membuat film lagi banyak-banyaknya mengeluarkan film-film horor ya teman-teman soalnya penduduk Indonesia ini lebih kebanyakan menyukai film-film horor di Indonesia eh di Indonesia ini lagi booming-boominya film horor fun fact yang ada di top satu nomor satu film dengan penonton terbanyak itu adalah KKN di Desa Penari itu 10 jutaan kakak ngotak langsung coba langsung saja kita lihat ini ya sebagus apa atau semengerikan apa Brother sejak Sulastri hilang tujuh tahun yang lalu saya belum menemukan penganti penari ronggeng sejak di desa membangun sari Pak Marto saya baru tahu apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Sulastri selamat datang kembali ke desa Mangun sari empat bulan kita disini dan satu malam yang ngubah hidup kita semua terus siapa pelakunya apa enggak ada cara lain Pak kalau saja mereka mau mengaku mungkin nasib mereka masih ada yang bisa kita selamatkan cepat iya 28 Maret 2024 Hanya di bioskop ya Sebentar sebentar Oke coba kita Anu ya teman teman Coba kita Bedah dulu dari awal Oke disini Di awal scene memperlihatkan Banyak mayat Ini gak tau ya Ini mayat atau Orang-orang yang sudah meninggal Tetapi ditaruh di Seperti kayak apa ya ini ya Kayak Mau dibakar gitu loh bro Atau ini kesenian apa Ini brother Kebudayaan apa maksudnya Oke disini Di apa Namanya Diproduksi oleh Clockwork Films Sepertinya Sejak Sulastri hilang 7 tahun yang lalu Oke Saya belum menemukan pengganti Penari ronggeng sejar Di desa Mangun Sari Disini Tersepil ya Bukan tersepil Sudah diketahui Latar belakangnya Di desa Mangun Sari Di desa Mangun Sari Dan Ternyata Ronggeng itu adalah Sebuah Kayak sebuah Tarian Yang di 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 Apa Dilakukan oleh Satu orang perempuan Katanya dia Katanya Belum Masih belum ada Yang menggantikan Penari Penari ronggeng Di desa Penari Eh desa penari Di desa Mangun Sari Ini Jadi 7 tahun yang lalu Katanya Dulunya Ada yang Melakukan Bukan melakukan Si Brother Pokoknya Ada penari Namanya Sulastri Dia hilang 7 tahun yang lalu Dia menarikan Menari Ronggeng Gitulah Oke dan Disini Ini gak Tahu Siapa Ini Di Di latar Hari ini Atau Latar Yang Dulunya Sepertinya Latarnya Yang Dan Disini Filmnya Digawai Bukan Digawai Dibuat Oleh Film By Verdi Sulaiman Sulaiman Oke Mas Verdi Sulaiman Coba Ini 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 Pak Marto Saya Baru Tahu Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Terhadap Astri Oke Jadi Disini Ya Teman Teman Disini Sebentar Sebentar Ini Di atas Gini Enak Ini Disini Aja Wish Jadi Disitu Ada Satu Orang Penduduk Ibu Ibu Dia Nggak Tahu Melakukan Apa Sepertinya Dia Mengetahui Apa Yang Terjadi Pada Sulastri Sampai Dia Menghilang Dan Tidak Bisa Diketemukan Sampai Sekarang Oke Disini Diperlihatkan Sulastri Di Sebuah Rumah Di Sebuah Ya Rumah Rumah Di Banyak Laki-laki Yang sedang Foyah-foyah Atau Bermabuk Bukan Pasti Semuanya Sudah Di Bawah Bawah Alam Sadarnya Mereka Sudah Melayang Tidak Normal Laki Lihat Oke Lihat Itu Sulastri Ternyata Di Perkosa Bos Astagfirullah Ternyata Mereka Membunuh Sulastri Keempat Eh Sepertinya Sebentar Selamat Datang Kembali Ke Desa Mangun Nah Disini Bisa Kalian Lihat Teman-teman Ada Empat Orang Laki Laki Sepertinya Ini Melakukan KKN Atau Apa Gitu Loh Gak Tahu Ya Sepertinya Melakukan Kuliah Kerja Nyata Di Desa Mangun Sari Ini Mas Mas Selamat Datang Laki Kesini Seperti Yang Saya Pikirkan Sepertinya Empat Orang Ini Adalah Dalang Dari Hilangnya Sulastri Si Penari Rongeng Itu Brother Dia Yang Memperkosa Atau Membunuhnya Brother Lihat Teman-teman Dan Satu Malam Yang Ngubah Hidup Kita Semua Nah Dia Bilang Dan Satu Malam Yang Bikin Kita Semua Terus Siapa Pelakunya Terus Siapa Pelakunya Mereka Mereka Berempat Itu Tidak Dalam Alam Sadar And Unforgivable Sin From The Past Maksudnya Apa Sepertinya Disini Ada Yang Mau Menggantikan Sulastri Atau Oh Oh Ya Sepertinya Disini Ada Yang Mau Menggantikan Sulastri Mbak Mbak Ini Yang Kliknya Sangat Eksotis Dan Sensual Parah Manis Banget Mungkin Nasib Mereka Masih Akan Kita Selamatkan Oke Disini Terjadi Per Pisau Pisau An Teman Teman Sepertinya Yang Menggantikan Penari Rong Mbak 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 Itu Dia Kerasukan Bos Kerasukan Arwah Dari Sulastri Dan Mau Membalaskan Dendam Kepadat Empat Orang Laki-laki Yang Sangsat Kejam Ini Brother Masa Satu Perempuan Dikeroyok Bos Digengbeng Wow Oke Wow Lihat What the Hell Boy Sudah Ini Saya Dengan Pas Pas Ya Sangat Pas Mengerikan Mengerikan Kenapa Bisa Hancur Itu Diapakan Bos Masa Digila-gilakan Itu brutal Terimbal banget sih Sebenar Ini apa Ini Ditusuk Oke Disini Sudah Dilihat Terlihat Ini Arwah Dari Sulastri Yang merasuki Mbak-mbak tersebut Atau ini adalah Iblis nyata dari Sulastri Ya teman-teman Sepertinya ini merasuki Mbak-mbak itu ya Panjai Dia Tidak ada ampun Untuk 4 orang itu ya Sepertinya ya Soalnya dia dibunuh dan Mau membalaskan dedam Yaitu nyawa dibalas nyawa Oke Dari masalahnya Sudah bagus ya teman-teman Ada arwah yang Mau membalaskan dendamnya Kepada si pelaku Si pembunuh Gila bos Oke Oke 28 Maret 2021 hanya di bioskop Sepertinya itu ya teman-teman Ronggeng itu ternyata adalah Suatu tarian Dari Indonesia Tidak tahu dari desa mana ya teman-teman Asalnya juga Tidak diperjelas Cuma ada Desa Mangun Sari aja Ronggeng kematian Jadi ini Jadi ini Kematian Si penari Si penari Ronggeng Tapi tadi ada scene Brutal banget Soalnya Nyawa dari Sulastri Sepertinya itu Nyawa dari Si penari Ronggengnya Dibunuh dengan Sangat-sangat Tidak wajar Gitu loh teman-teman Oke Disini Ekali memberi Rating 8 per 10 Lagi-lagi Ini Looks Bagus ya Bagus Filmnya Dari trailernya Bagus Kita coba lihat Gimana eksekusi Full filmnya Di bioskop Teman-teman ya Sebagus apa Atau semenyeramkan apa Seseru apa Semenegangkan apa Kita tidak tahu Sebelum Menontonnya Full di bioskop Harus nonton Di bioskop Jangan nonton di LK21 Atau Idrix Kita tim bioskop Soalnya Oke lah Oke teman-teman Terima kasih Semuanya telah menonton Video kali ini See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh